Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kita kenalkan nama kakak Rewindayanti Kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi Yuk simak videonya Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dikembangkan secara ekonomi dan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah, kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dikembangkan secara ekonomi dan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja Ada bermacam-macam pekerjaan, misalnya bertani, guru, dan lain-lain Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi Nah, jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya orang Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya yang sangat minggu Nah, karunia ini sudah sepatahnya kita syukuri dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat kita lihat dari berbagai bidang besar Ada tiga bentuk bidang besar Yang pertama, bidang produksi Yang kedua, bidang distribusi Dan yang ketiga, bidang konsumsi Yang pertama, produksi Produksi merupakan setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia Misalnya, menanam padi Menggiling padi Menggiling padi Mengangkut beras Memperdagangkan Dan menjual makanan Nah, kegiatan seperti itu disebut Dengan kegiatan ekonomi Konsumsi Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna Disamping menghabiskan nilai guna barang dan jasa Kegiatan ini juga untuk memenuhi kebutuhan Baik secara individu atau secara bersamaan Banyak potensi alam untuk membuka usaha Ada bermacam-macam bidang usaha antara lain Yang pertama, bidang pertanian Yang kedua, bidang perkebunan Yang ketiga, bidang pertenangan Yang keempat, bidang perikanan Yang kelima, bidang kebetanan Yang keenam, bidang pertanangan Yang ketujuh, bidang perindonesian Yang kedelapan, bidang perdagangan Dan yang terakhir, bidang pariwisana Usaha pertanian menghasilkan Sari, jagung, dan sayur-sayuran Nah, usaha perikanan dibedakan menjadi dua Yaitu perikanan laut Dan perikanan darat Nah, pengelolaan berbagai jenis ekonomi Ada yang dikelola secara berkorangan Dan dikelola secara bersama-sama Yang pertama, jenis usaha ekonomi Yang dikelola sendiri Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan Usaha kegiatan sendiri merupakan Kegiatan yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang Jadi, usaha dilakukan Dan diatur langsung oleh pemilik usaha sendiri Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas Dan biasanya dikelola secara sederhana Hmm, apa sih contoh kegiatan ekonomi perorangan Yang pertama, usaha perikanan Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Lahan yang dikara petani biasanya terbatas Lahan persawahan dan tegalan Namun, ada juga usaha pertanian Yang dilakukan secara besar-besaran Kedua, usaha perdagangan Usaha perdagangan secara perorangan Biasanya berskala kecil dan sedang Contohnya, pedagang asongan Pedagang keliling Pedagang kaki limah Pedagang di pasar Baru Dan toko kelontok Yang kedua, usaha jasa Secara umum, banyak usaha jasa Yang dikelola secara perorangan Contohnya, usaha fotokopi Bengkel Potong rambut Dan penjualan pulsa Dan yang terakhir, industri kecil Industri kecil yang dikelola perorangan Merupakan industri rumahan Contohnya, usaha kerajinan tangan Berupa pembuatan keramik Souvenir Tembikar Anyaman Dan mebel Yang kedua, usaha ekonomi Yang dikelola perorangan Usaha ekonomi ini Dikelola secara bersama Baik modal Pengelolaan Maupun keuntungan Contoh ekonomi yang dikelola kelompok Yang pertama Ada firma Nah, kalian tahu enggak sih Apa itu firma? Nah, firma ini Usaha ekonomi bersama Yang didirikan oleh sekurangnya Dua sekutu Nah, pendiri firma Biasanya orang-orang yang saling kenal Satu dengan yang lain Contoh bentuk dari firma Bisa berupa konveksi Dan percetakan cablon Contoh usaha ekonomi kelompok yang kedua Ada persekutuan komanditer Atau biasa disebut dengan CV Persekutuan komanditer Atau CV Didirikan oleh sekurangnya dua orang Yang menyetorkan modal Pada CV Terdapat dua jenis sekutu Yaitu Sekutu pasif Dan sekutu aktif Contoh CV Yaitu Usaha di bidang bangunan gedung Selanjutnya Ada perseroan terbatas Atau biasa disebut dengan PT PT merupakan Usaha bersama Berupa kumpulan saham Contoh PT Yang pertama PT Jarum PT Gudang Garam Unilever PT Bank Sentral Asia PT Bluebird PT Bank Rakyat Indonesia Dan lain-lain Selanjutnya Ada perseroan terbatas Atau biasa disebut dengan BUMN BUMN Badan usaha milik negara Merupakan Seluruh atau sebagian Modalnya milik negara Contohnya Pertamina Garuda Indonesia Garuda Indonesia Telkom PLN Dan lain-lain Dan yang terakhir Ada Koperasi Koperasi merupakan Badan usaha Yang beranggotakan Orang-orang Nah Kegiatannya Berdasarkan Atas asas kekeluargaan Loh Koperasi Mempunyai tujuan Menyejahterakan Anggotanya Biasanya Keanggotaan Koperasi Bersifat Sukarela Dan terbuka Sekian dari saya Kalau lebihnya Mohon merupakan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa